Jika menemukan soal seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan rumus dari nilai mutlak, di mana rumusnya berbunyi nilai mutlak dari A terdiri dari A dan min A, di mana A, A-nya lebih besar sama dengan 0, dan yang min A, A-nya kurang dari 0. Mari kita implementasikan ke sini. Yang pertama, nilai mutlak X plus 1 terdiri dari X plus 1 dan min X plus 1, di mana yang X plus 1, X plus 1-nya lebih besar sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X lebih besar sama dengan min 1, dan yang bawahnya X plus 1 kurang dari 0, sehingga kita dapatkan X kurang dari min 1. Kita lakukan hal yang sama kepada nilai mutlak X min 2. Nilai mutlak X min 2 terdiri dari X min 2 dan min X min 2, di mana yang X min 2, X min 2-nya lebih besar sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X lebih besar sama dengan 2, dan yang bawahnya X min 2 kurang dari 0, sehingga kita dapatkan X kurang dari 2. Setelah kita memiliki keempat pertidak zaman ini, mari kita gambarkan garis bilangan dengan 3 bagian. Garis bilangan dengan 3 bagian, ada min 1 dan ada 2, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Bagian pertama terisi dari min X plus 1 dan min X min 2, bagian kedua terisi dengan X plus 1 dan min X min 2, bagian ketiga terisi dengan X plus 1 dan X min 2. Bagaimana sistem pembagiannya dapat kita lihat dari pertidak samaannya? Mari kita lihat pertidak samaan pertama, yaitu X lebih besar sama dengan min 1, yang berarti dia berada pada bagian kedua dan bagian ketiga. Kemudian pertidak samaan kedua, yaitu X kurang dari min 1, yang berarti dia ada pada bagian pertama, begitu pula seterusnya. Setelah kita menemukan atau menuliskan garis bilangan dengan 3 bagian ini, mari kita kerjakan bagiannya satu persatu. Mari kita pergi ke bagian pertama dulu. Terdapat min X plus 1 dan min X min 2. Kita kerjakan bagian pertama, 1 kurang dari min X plus 1 min min X min 2 kurang dari 3, sehingga terdapatkan 1 kurang dari min X min 1 plus X min 2 kurang dari 3, sehingga 1 kurang dari min 3 kurang dari 3, yang berarti tidak memenuhi atau TM. Setelah itu, mari kita beralih ke garis bilangan bagian kedua. terdapat X plus 1 dan min X min 2. Garis bilangan kedua, garis bilangan bagian kedua, 1 kurang dari X plus 1 min min X min 2 kurang dari 3, kemudian 1 kurang dari X plus 1 plus X min 2 kurang dari 3, sehingga kita dapatkan 1 kurang dari 2 X min 1 kurang dari 3. Setelah itu, kita tambahkan dengan 1, kita tambah dengan 1, sehingga menghasilkan 2 kurang dari 2 X kurang dari 4, kemudian kita bagi dengan 2, sehingga menghasilkan 1 kurang dari X kurang dari 2 sebagai pertidak samaan pertama. Setelah itu, jika dilihat tadi pada garis bilangan bagian kedua, memiliki interval yaitu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, sebagai pertidak samaan kedua, yang kemudian kita iriskan, sehingga menghasilkan 1 kurang dari X kurang dari 2, pada garis bilangan bagian kedua. Sekarang kita beralih ke garis bilangan bagian ketiga, garis bilangan bagian ketiga, yaitu 1 kurang dari X plus 1, min X min 2 kurang dari 3, setelah itu 1 kurang dari 3, kurang dari 3, sehingga tidak memenuhi seperti pada garis bilangan bagian pertama. Setelah itu, berdasarkan ketiga bagian tadi, berdasarkan bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga, kita dapat menyimpulkan HP-nya, atau himpunan penyelesaiannya, yaitu 1 kurang dari X kurang dari 2. Jadi dapat kita simpulkan, himpunan penyelesaian dari pertidak samaan di atas adalah 1 kurang dari X kurang dari 2. Sampai jumpa pada video berikutnya.